Keanggungan yang mematikan, tren gauh mewah era Victoria yang menewaskan 3.000 wanita. Gaya Pusana Wanita Inggris pada pertengahan abad ke-19 terbilang unik. Dengan bagian pinggang dibuat rampi atau sinkset dan bawahan megah. Gaun semacam itu biasanya dikenakan gaun elin pada jamuan makan malam atau pesta dansa di istana di dalam kastil nan megah. Gaun cantik dengan dalaman berlapis plus krinolain yang mirip kurungan ayam dikenakan. Tujuannya, agar wanita yang memakainya tampak eksklusif dan akun. Badannya si pemakaian miscaya tampak lebih indah dan rampi. Lantaran desain bagian atas hingga pinggang yang di bingkai krinolain dibuat pak jam pasir. Model dan bahannya pun bervariasi. Dengan bordir, rendah, juga hiasan pita berwarna-warni. Seperti dikutip dari The Vintage tak hanya menyiksa para wanita karena ukurannya yang sempit atau bentuknya yang tidak wajar. Krinolain atau dalaman gaun yang biasa dipakai kaum hawa saat itu ternyata berbahaya. Gaya busana wanita era Victoria bisa dibilang dress to kill. Bukan sekedar bergaya busana yang lagi tren atau sesuai mode supaya orang terkesan. Melainkan berbusana untuk membunuh setidaknya membunuh si pemakaian. Sejarah bahkan mencatat, krinolain memicu kematian lebih dari 3.000 wanita saat itu. Mengabaikan rasa nyaman Tren model saat era Victoria mengungkapkan, kebanyakan wanita masih sering abaik untuk menyatukan rasa nyaman dan daya tarik dari pakaian yang mereka kenakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengenakan krinolain hanyalah cara pencitraan seorang wanita. Demi mendapatkan perhatian orang-orang agar semua mata tertuju padanya. Pada era Victoria, sebagian besar wanita dilandang wabah yang disebut krinolinomania. Orang yang tergila-gila dengan krinolain. Gaup mereka kebanyakan berbentuk rob panjang yang kaku, terbuat dari bulu kuda dan linen atau kapas. Model dalaman itu ditemukan pada tahun 1840an, krinolain sebenarnya adalah kelanjutan dari panir, yang sempat tenar pada abad ke-17 dan ke-18. Panir adalah dalaman wanita yang dipakai untuk memperpanjang lebar rob dari sisi samping, sedangkan sisi depan dan belakang dibiarkan datar. Bentuknya mirip kurungan ayam tapi gepeng. Sedangkan menurut beberapa sejarawan fashion, pendahulu sebenarnya dari krinolain adalah fartingale yang merupakan buatan Spanyol pada abad ke-16. Rock lebar dan volume ini dipuja oleh perempuan-perempuan Spanyol. Bahkan sekelas ratu dari kastil, Joanna of Portugal. Kala itu, dia dengan bangga mengenalkannya ke istana. Meski menarik perhatian orang banyak, pengenalan fartingale yang dilakukan oleh sang ratu memunculkan rumor tak sedar. Joanna dituding menyembunyikan kehamilan di luar nikahnya. Inggris mengenal krinolain saat Catherine of Aragon, istri pertama Henry ke-8 mengenakan fartingale yang terbuat dari linen dan rota. Pada park pertama tahun 1800an, rok tersebut mengembang lebih besar dan mengadopsi bentuk bulan. Para wanita melebarkan bagian bawahnya dengan menambahkan banyak lapisan, pakaian berlapis ini seringkali membatasi gerakan dan kenyamanan kaum hawa. Jadi saat krinolain akhirnya ditemukan, para wanita merasa lega. Pasalnya, krinolain tak lebih berat dari fartingale dan lebih bisa menyesuaikan bentuk badan. Demem krinolain melandang Salah satu model yang paling banyak dikenal adalah krinolain atau krinolain sakar. Yang pertama kali dipatenkan pada tahun 1856 oleh RG Millet di Paris, agennya lalu membawa gaun lebar tersebut ke Inggris dan menjadi populer hanya dalam waktu satu malam. Krinolain ini terbuat dari baja bekas dengan kelenturan yang memberikan keleluasan gerak pemakaiannya, sehingga si pemakaian bisa duduk. Gaun ini begitu sempurna. Kami bisa dengan meluasa naik tangga curang, bersandar di meja, duduk di kursi saat menonton opera dan berada di dalam kereta, tanpa merepotkan diri sendiri atau orang lain dan memprovokasi komentar kasar dari para pengaman pusana. Kami yakin lebih terlihat anggun dengan mengenakan kek krinolain ini, ujar seorang perempuan yang mengulas gaun tersebut dalam surat kabar latest newspaper tahun 1863. Tak ayah, respon positif ini memantik produksi besar-besaran krinolain yang dimandori oleh produsen tersukses, Douglas dan Sherwood's Hope Skirt Factory di New York, Amerika Serikat. Produksi massal membuat krinolain mudah dijangkau oleh siapapun, meski kasta mereka berbeda. Untuk pergiatan sehari-hari, sebagian besar wanita memakai krinolain ukuran kecil. Sementara model yang berbentuk lonceng besar dan berdiameter 6 kaki, dipakai pada acara-acara khusus. Gangunan yang mematikan Di balik kelebihan, pasti ada kekurangan. Begitu bulan krinolain. Lantaran terlalu berat dan kuat, pusana ini ternyata memiliki kekurangan yang jauh lebih besar daripada kelebihannya. Pertama, gaung ini tak bisa dipakai saat musim panas, mengenakannya ketika mentari sedang bersinar terik atau suhu di atas 30 derajat celcius, sama saja dengan bunuh diri. Kedua, ukuran yang super besar seringkali menimbulkan masalah di lingkungan sekitar. Seperti misal wanita yang terbuka parah atau terbakar hidup-hidup ketika sebuah lilin atau percikan api dari perapian menyambar krinolain mereka. Atau tersangkutnya bagian bawah krinolain pada roda kereta kuda. Pada 1858, seorang wanita di Boston berdiri terlalu dekat dengan perapian saat roda terbakar, dan hanya perlu beberapa menit bagi tubuhnya untuk terbakar secara keseluruhan. Sementara, pada Februari 1863, krinolain yang dipakai Margaret Davie, seorang pelayan dapur berusia 14 tahun, ia kemudian meninggal akibat luka bakar yang dideritanya. Di Inggris, selama periode 2 bulan, 19 kematian dikaitkan dengan krinolain yang terbakar. Di sisi lain, para perempuan yang jadi saksi peristiwa tragis itu tak bisa berbuat apa-apa, mereka takut rop mereka sendiri terbakar saat menolong korban. Sementara itu, di Philadelphia, 9 balerina terbunuh gara-gara busana yang dikenakan salah satu dari mereka tersambar api lilin di Continental Theater. Terima kasih telah menonton!